Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan tentang berita seputar sepak bola Indonesia Pada laga pekan ke-31 yang tersaji di Stadion Magua Harjo Sleman Antara Bali United vs Madura United berjalan seimbang Kedua tim saling jual beli serangan, peluang demi peluang sama-sama dimiliki Baik dari Bali United maupun Madura United sejatinya keduanya sama-sama memiliki ambisi merebut lima besar kelas min sementara Memasuki 10 menit awal babak pertama keuntungan memihak pada Bali United Mereka terlebih dahulu mendapat kesempatan membobol gawang Madura United yang dikawal Randy Oscario Melalui gol yang dicetak E berbesar pada menit ke-17 Tertinggal satu angka, Madura United terus menaikkan intensitas serangan Namun, ya babak pertama usai, tak ada perubahan di papan skor Memasuki babak kedua, Bali United dan Madura United tidak menurunkan tempo permainan Keduanya kerap kali menciptakan peluang-peluang untuk mencetak gol, namun masih belum bisa memaksimalkan peluang tersebut Pada menit ke-58, Bali United hampir mencetak gol kedua mereka lewat tembakan privat barga Sayangnya tembakan tersebut masih melambung di atas mistar gawang Madura United Akan tetapi, tim asal Pulau Garam itu tak tinggal diam Mereka terus menaikkan intensitas serangan Kemudian peluang pun tercipta pada menit ke-74 lewat Sundulan Lulinha Lagi-lagi, peluang tersebut masih mampu diamankan dengan sangat baik oleh Muhammad Rido Wahia Madura United untuk mencetak gol penyama kedudukan Akhirnya terjawab di menit ke-85 Alberto Goncalves sukses membawa Madura United menyamakan kedudukan melalui titik putih Namun tak lama berselang, Irfan Jaya hampir saja membawa serdadu Tridatu Unggul Setelah tenangannya membentur mistar gawang Hasil tersebut sekaligus menutup jalannya pertandingan Tambahan 1 poin membuat Madura United tertahan di 5 besar Dengan mengemas 49 poin dari 31 laga Mereka hanya tertinggal 1 poin dari peringkat 4 Borneo FC Itulah berita seputar Madura United Simak terus berita teraktual seputar sepak bola Hanya di info Bola83 Terima kasih dan sampai jumpa